Intro Halo semuanya, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan merangkum serial drama Korea bergenre action dan misteri yang berjudul The Veil. Menceritakan seorang mantan agen badan intelijen nasional yang sempat dinyatakan meninggal, tapi kemudian kembali ditemukan. Han Ji Hyuk merupakan agen lapangan elit yang memiliki catatan sempurna dan terampil menuntaskan misi. Saat menjalankan tugas, dua rekannya tewas. Sedangkan Ji Hyuk menghilang sebelum ia dinyatakan meninggal dunia. Ia berusaha memulihkan ingatannya untuk mengetahui identitas pelaku yang membunuh rekan-rekannya. Dalam usahanya itu, Ji Hyuk menemukan video dirinya yang mengungkapkan bahwa ia sengaja menghapus ingatannya sendiri untuk memburu si pengkhianat. Cerita dimulai di sebuah kapal ilegal. Rupanya di dalam kapal tersebut ada begitu banyak tawanan yang rencananya akan dijual organ tubuhnya. Seorang pria bernama Han Ji Hyuk menyelamatkan gadis kecil yang hendak dibawa pergi oleh para pelaku. Tak lama polisi datang dan mengidentifikasinya. Badan Intelijen Nasional Korsel yang disebut NIS terkejut dengan penemuan Ji Hyuk di antara para korban karena dia merupakan salah satu agen mereka yang sebelumnya dinyatakan meninggal. Pihak NIS lalu bergerak cepat untuk memulangkannya. Hyuk Yang yang merupakan tim agen elit di bawah Biro Intelijen Asing adalah gugus tugas rahasia bentukan NIS. Ji Hyuk merupakan agen lapangan terbaik Hyuk Yang yang berhasil mengeksekusi beberapa target atau proyek NIS di luar negeri. Tetapi tahun lalu Ji Hyuk menghilang tanpa jejak ketika sedang bertugas menyelidiki tiga agen NIS yang tewas dibunuh saat mereka ditugaskan di Tiongkok dan Korea Utara. Setelah diselidiki, ternyata mereka berurusan dengan kartel narkoba yang mengedarkan barang tersebut di Korea Utara. Saat hampir selesai melakukan tugasnya, dua anggota Hyuk Yang dan Ji Hyuk menghilang, kemudian dinyatakan meninggal. Kemunculan Ji Hyuk menyebabkan kehebohan di kalangan petinggi. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa luka-luka di tubuh Ji Hyuk disebabkan oleh penyekapan dan penyiksaan dalam waktu yang lama. Dalam darahnya terkandung banyak zat neurokimia dan juga zip yang dapat mempengaruhi otak serta menghapus ingatan. Peneliti menyebutkan bahwa kemungkinan ada seseorang yang sengaja menyuntikkan zat tersebut untuk membuat Ji Hyuk hilang ingatan. Dengan disaksikan oleh Jin Suk dan Pil Ho, yaitu atasannya di NIS, Ji Hyuk menjalani tes kebohongan. Ji Hyuk tersinggung dengan pertanyaan yang seolah mencurigainya, terlibat dalam kematian dua agenis lain yang bertugas bersamanya setahun yang lalu. Ia pun mulai memberontak dan mengamuk. Hasil wawancara menyatakan bahwa Ji Hyuk tidak berbohong. Kemunculan Ji Hyuk kembali diiringi rumor bahwa dia adalah orang yang membocorkan daftar agenis setahun lalu. Tapi di sisi lain, dia adalah orang yang bisa menyelamatkan NIS. Jin Suk meminta Pil Ho bawahannya untuk segera memulihkan ingatan Ji Hyuk. Jin Suk sendiri meragukan apakah Ji Hyuk benar-benar hilang ingatan atau tidak. Sesuai dengan perintah atasannya, Pil Ho meminta Ji Hyuk dibebaskan dari segala pemeriksaan kesehatan. Awalnya dokter tidak menyetujui karena Ji Hyuk sesungguhnya mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma sehingga keadaannya belum stabil. Tapi ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Hari itu Ji Hyuk kembali bertemu dengan rekannya di NIS, yaitu Su Yeon. Dia juga adalah pasangan Kyung Suk, rekan Ji Hyuk yang tewas dalam tugas. Untuk sementara, Ji Hyuk ditugaskan di Pusat Informasi Kejahatan sebagai bagian dari tim pendukung lapangan di bawah pimpinan Donggyun. Sekarang Ji Hyuk mendapat rekan baru. Dia seorang gadis pintar bernama Yu Jae Yi yang merupakan lulusan KAIS dengan gelar di bidang kimia. Jae bergabung dengan organisasi di usianya yang ke-21. Selama tujuh tahun bekerja di tim pemprosesan data, Jae mendapat evaluasi baik dari atasan dan juga rekan-rekannya. Ketika pulang ke apartemennya, Ji Hyuk mendapati kode misterius berisi sebuah petunjuk yang menuntunnya ke suatu tempat di mana ada satu loker dengan sebuah flash disk di dalamnya. Flash disk itu berisi rekaman dirinya sendiri yang memperingatkan untuk waspada dan curiga kepada siapapun karena di organisasi mereka ada pengkhianat. Dan soal ingatannya, ternyata Ji Hyuk sendiri yang sengaja menghapusnya demi mencari si pengkhianat itu. Dalam rekaman, dia sengaja tidak menceritakan semua yang telah ditemukan sejauh ini agar para sangka tidak mengaburkan penilaian Ji Hyuk nanti dan itu bisa menghalangi proses pencarian si pengkhianat. Jadi Ji Hyuk perlu mencari satu potongan terakhir agar teka-teki besar yang belum bisa ia temukan dapat terungkap. Orang-orang yang Ji Hyuk curigai adalah Suyeon, Donggyun, Jin Suk, dan Pilho. Di sisi lain, geng wayang yaitu kartel narkoba dari Tiongkok akan masuk ke Korea. Wakil komisaris ingin menempatkan Ji Hyuk dalam kasus tersebut mengingat dia sempat bersinggungan dengan geng wayang setahun lalu. Peristiwa tersebut bersamaan dengan tewasnya dua agenis yang ditugaskan sebelumnya. Banyaknya agenis yang tewas di hari yang sama memunculkan kecurigaan bahwa daftar identitas mereka telah bocor. Ji Hyuk sudah memutuskan untuk memulai penyelidikan atas kematian dua rekan agennya dari dalam tubuh geng wayang. Namun Donggyun sudah mendahului Ji Hyuk menangkap Gwang Chul, yaitu orang kedua di geng wayang dan beberapa orang terkait termasuk supir mereka. Ji Hyuk menggunakan cara yang ekstrem untuk mengintrogasi Gwang Chul. Setelah mengamuk dan menghajar Gwang Chul, Ji Hyuk terkejut karena penjahat itu rupanya mengenalinya. Dalam perjalanan pulang, Ji Hyuk mendapat panggilan tak terjawab dari Ji Hyuk. Gadis itu melaporkan bahwa rekannya yang bertugas memulihkan data telah menganalisis ponsel yang ditemukan di lokasi penangkapan Gwang Chul. Dia lalu mengirimkan file berisi video Ji Hyuk yang beberapa waktu lalu diambil di pelabuhan. Ji menebak pemilik ponsel adalah orang yang tahu tentang Ji Hyuk. Tepat jam 12 malam, komplotan geng wayang membuat kerusuhan di kantor polisi tempat Gwang Chul ditahan. Di saat bersamaan, Ji Hyuk memutuskan kembali karena menyadari sesuatu dari gambar tattoo yang ditemukan. Komplotan tersebut ingin membebaskan Gwang Chul dan seorang lagi yang diketahui adalah supirnya. Namun sebenarnya pria itu bukanlah seorang supir, melainkan ketua geng wayang yang asli bernama Hwang Mosul. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan Ji Hyuk yang segera memutar balik kendaraan untuk mengejar mereka. Setelah terlibat kejar-kejaran yang cukup sengit, Ji Hyuk yang mengalami kecelakaan harus rela membiarkan ketua geng wayang kabur. Ia pun memeriksa CCTV di kantor polisi dan menemukan fakta mengejutkan bahwa di antara anggota geng wayang ada seorang pria bernama Lee Chun Gil yang dulunya sempat ia tolong dan pernah menjadi informan Ji Hyuk selama di Tiongkok. Ji Hyuk meyakini pria itu punya petunjuk serta dapat membantu mengembalikan ingatannya. Dia lalu meminta J.I melacak dan menemukan keberadaan Chun Gil. Setelah mendapat info lengkap dari J.I, mereka bergegas mendatangi tempat di mana Chun Gil bersembunyi. Di sana mereka sempat terlibat pertarungan. Chun Gil pun kabur setelah membocorkan rahasia mengenai rencana penyelundupan narkoba ke Korea Selatan dalam jumlah yang besar dengan meninggalkan setumpu alamat pengedarnya di mobil Ji Hyuk. Terdapat nomor seri pada amplop yang kemungkinan dapat memberi mereka petunjuk mengenai pengiriman paket narkoba jumlah besar yang akan segera datang. Setelah berusaha memecahkan kode, Ji Hyuk menemukan bahwa nomor seri itu merujuk pada nomor kontainer. Ji Hyuk yang mendapat informasi langsung bergegas menuju ke dermaga. Namun bukannya menemukan narkoba, di sana Ji Hyuk justru dihadang oleh musul bersama kompulotannya. Chun Gil pun mereka tahan. Tak ingin membahayakan hidup Chun Gil, maka Ji Hyuk membiarkan dirinya ditangkap oleh musul. Di tempat persembunyiannya, musul memperkerjakan para ahli dari pabrik farmasi Korea Utara untuk membuat narkoba yang resepnya berupa tattoo pada tubuh mereka. Ternyata diam-diam Ji Hyuk sudah punya rencana cadangan untuk kemungkinan terburuk. Jadi sebelumnya, Ji Hyuk memberitahu Ji Hyuk kalau dia menelan GPS berbentuk kapsul dan itu tidak dapat terdeteksi kecuali mereka membedah perutnya. Menyadari anak buah musul lengah, Ji Hyuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi mereka semua. Namun kondisi Chun Gil yang terluka parah membuat Ji Hyuk berusaha keras menyelamatkannya. Sebelum meninggal, Chun Gil mengatakan bahwa saat dia menghubungi nomor nis yang diberikan oleh Ji Hyuk, sekelompok orang yang datang justru berencana membunuhnya. Pria itu lalu berpesan untuk jangan percaya kepada siapapun. Tepat ketika anak buah musul berniat menikam Ji Hyuk, Ji Hyuk yang akhirnya datang lebih dulu melumbuhkan pria itu. Ji Hyuk sebenarnya penasaran dengan latar belakang Ji. Apa alasan wanita itu tiba-tiba menjadi rekannya dan kenapa sampai mau bertindak sejauh ini? Tanpa Ji Hyuk sadari, Yei ternyata punya ambisi khusus mengungkap kematian ayahnya yang kemungkinan terkait dengan Ji Hyuk. Di tempat lain, Ji Hyuk mendapat catatan informasi mengenai Su Yeon yang menyebutkan dari hasil evaluasi kejiwaannya beberapa tahun lalu, Su Yeon termasuk kategori agen beresiko. Menurut keterangan Dong Yun, sekitar 4 tahun lalu, Su Yeon mengencani seseorang di dalam organisasi. Su Yeon rupanya mengalami depresi dan tertekan karena beberapa kejadian buruk yang menimpa rekannya. Di saat Ji tengah sibuk dengan kasus seorang pembelot Korea Utara bernama Jung Ki Soon, dia menemukan nama Chang Chun Woo, yaitu agen hitam NIS yang bertindak sebagai informan. Agar dapat memancingnya keluar, Ji Hyuk punya suatu rencana. Di sebuah kafe, Ji membantu Ji Hyuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan foto. Setelah diteliti, orang itu ternyata adalah Chun Woo. Selain itu, Ji Hyuk juga menemukan fakta bahwa catatan keluar masuk Ki Soon ke Korea Utara dipalsukan oleh seseorang. Ji Hyuk merasa perlu menyelidiki kasus ini, tapi Su Yeon mengambil alih dengan cara yang mencurigakan. Dan Ji Hyuk pun melaporkan hal tersebut kepada Ji Hyuk karena merasa ada hubungan khusus di antara Su Yeon dan Chun Woo. Tapi saat akan menemui Ji Hyuk untuk membicarakan hal ini, tiba-tiba anak buah Chun Woo menghampiri Ji Hyuk dan membuat wanita itu berada dalam bahaya. Setelah mendapat telpon dari Chun Woo, terjadi aksi kejar-kejaran antara Ji Hyuk dengan mobil yang menurutnya telah menculik Ji Hyuk. Padahal itu hanya tipuan Chun Woo yang ingin menguji kejiwaan Ji Hyuk. Dan posisi Ji Hyuk sebenarnya ada di dalam bagasi mobilnya sendiri. Beruntung luka yang dialaminya tidak terlalu parah. Ji Hyuk lantas terpikir untuk menemui Su Yeon untuk meminta penjelasan. Dari pertemuan itu, Su Yeon mengatakan bahwa sebelumnya dia telah berhutang budi pada seseorang dan orang itu membuat permintaan yang tidak bisa Su Yeon tolak. Belum sempat mengatakan siapa orang yang dia maksud, tiba-tiba ada yang menembak Su Yeon tepat di hadapan Ji Hyuk. Sebelum kehilangan kesadaran, Su Yeon bilang agar Ji Hyuk tidak mempercayai siapapun, termasuk Pil Ho. Su Yeon dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sementara akibat peristiwa penembakan itu, Ji Hyuk harus diintrogasi. Hal ini karena yang terlihat di CCTV, pelaku penembakan Su Yeon ternyata adalah Ji Hyuk. Dia sendiri sama sekali tidak ingat telah melakukan hal itu. Pil Ho beserta anggotanya berencana menahan Ji Hyuk. Tapi di tengah perjalanan, Ji Hyuk memperontak serta melumpuhkan para agen. Dia ingat pesan yang disampaikan Su Yeon sebelumnya, kalau Pil Ho tidak bisa dipercaya. Sehingga Ji Hyuk jadi mencurigai atasannya itu, kemudian memutuskan pergi. Tak lama kabar Ji Hyuk yang menembak Pil Ho pun menyebar. Ji Hyuk tidak begitu saja percaya dengan kabar itu, apalagi Ji Hyuk secara diam-diam datang menemuinya. Suasana jadi tegang ketika Ji Hyuk melihat foto-foto dirinya di salah satu sudut rumah Ji Hyuk. Gadis itu lalu menceritakan tentang ayahnya, seorang agen yang bertahun-tahun lalu juga hilang di tempat yang sama dengan tempat Ji Hyuk menghilang. Dari ingatan Ji Hyuk, ia seperti melihat orang yang kemungkinan pelaku sebenarnya. Melihat hubungan antara Su Yeon dengan Ji Hyuk, Ji merasa pria itu tidak mungkin melakukan penembakan. Ia pun mengobati luka-luka Ji Hyuk secara perlahan sampai pria itu tertidur pulas. Kesokan hari, Ji menerima sebuah nomor proyek internal secara misterius sebagai petunjuk yang akan membantu Ji Hyuk. Rupanya nomor itu merujuk pada nomor proyek teknologi Deep Fake yang pernah ditangani oleh pihak NIS. Sederhananya dengan Deep Fake, mereka dapat menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk memasukkan wajah orang lain ke dalam video. Sekarang giliran Ki Soon yang menjadi target pembunuhan. Mereka menduga otak dari semua ini adalah Chun Woo, tapi motif dibaliknya masih terus diselidiki. Pil Ho melacak panggilan telpon Ji Hyuk serta mengetahui keberadaannya. Dalam panggilan tersebut, Ji Hyuk meminta untuk dibiarkan bertemu Ki Soon di suatu tempat. Untuk itu, Pil Ho menyiapkan tim khusus demi menangkap Ji Hyuk. Dia juga meminta J.I. bekerja sama menangkap Ji Hyuk. Dengan bantuan seseorang dari proyek rahasia Deep Fake, Ji Hyuk memanipulasi gambar dirinya pada video CCTV yang muncul. Pil Ho terkejut karena bukannya Ji Hyuk yang terlihat, tapi dia malah melihat wajah Soo Joon di video itu. Dengan begini, Ji Hyuk berhasil membawa lari Ki Soon. Wanita itu menjelaskan bahwa Nis menangani para pembelot yang bekerja di militer dan pemerintah, lalu memaksa mereka melakukan pekerjaan kotor. Petunjuk itu membawa Ki Soon menemukan sebuah organisasi swasta yang terdiri atas pensiunan agen-agen Nis bernama Sang Mu Ho. Organisasi Sang Mu Ho adalah dalang dibalik penyerangan Ji Hyuk bersama dua agen saat bertugas di Tiongkok. Dengan menggunakan Ki Soon, Ji Hyuk berhasil memancing Jun Ho untuk bertemu dengannya. Dia memperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan keberadaan Jun Ho di Senyang saat dia membocorkan daftar agen. Itu akan membuat posisi Jun Ho terancam, terutama jika organisasi Sang Mu Ho sampai tahu bahwa Jun Ho adalah pengkhianat. Dengan menggunakan bukti ini, Ji Hyuk ingin mendapatkan rekaman asli miliknya. Tak lama Ji Hyuk mendapat kabar dari J.I. kalau Soo Yon telah siuman. Ji Hyuk juga mengirim video rekaman asli saat peristiwa penembakan Soo Yon pada rekannya tersebut. Dari rekaman itu, akhirnya terlihat sosok pelaku bertopi yang melintas, kemudian menembak Soo Yon. Namun yang tak disangka, J.I. malah menghapus rekaman tersebut. Sementara Ji Hyuk yang mendatangi ruang ICU untuk menemui Soo Yon, tapi ia tidak menemukannya di sana. Ternyata ia dijebak oleh Pil Ho yang mengatakan bahwa Soo Yon sebenarnya telah meninggal beberapa jam yang lalu. Ji Hyuk harus ditahan di ruang isolasi selain karena dianggap telah menyebabkan Soo Yon terbunuh, kondisi kejiwaannya pun diragukan. Jadi dia harus menjalani rehabilitasi. Di tempat lain, Chun Wo dihabisi baik Mosa karena menolak bergabung dengannya. Setelah bebas, Ji Hyuk datang menemui J.I. dan mengetahui kalau orang yang memerintahnya berhianat adalah Pil Ho. Kenapa J.I. mau melakukannya? Karena Pil Ho bilang bahwa ayah J.I masih hidup dan sekarang terdampar di Korea Utara. Sementara itu, hasil penyelidikan J.I di kediaman Chun Wo menemukan beberapa fakta. Salah satunya, Chun Wo adalah subjek tes dalam proyek penelitian bernama Zip. Proyek tersebut dijalankan secara internal dan bertujuan untuk mengembangkan obat untuk PTSD. Ji Hyuk langsung teringat obat yang pernah dikonsumsinya dan telah menghapus ingatannya. Dia bergegas menyelidiki segala informasi tentang proyek tersebut. Di tengah penyelidikan terhadap proyek Zip, mereka menyelidiki mayat Chun Wo. J.I menemukan ada titik-titik yang dibuat dari tinta UV pada tubuh Chun Wo. Ternyata tanda itu merupakan kode QR yang setelah berhasil dipecahkan, kode tersebut menunjukkan kode penyakit langka yang membuat kulit dan tulang rawan mengeras. J.I juga mendapatkan data pasien yang menderita penyakit ini, salah satunya bernama Pyong Il. Dia adalah orang penting di dunia agen intelijen dan juga merupakan bagian dari pendiri CIA. Keduanya pun mendatangi rumah sakit Dae Jin yang pernah menjadi tempat Pyong Il dirawat, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mencurigai adanya lantai tersembunyi di rumah sakit tersebut. Setelah memperhatikan CCTV, J.I melihat dari lift barang ada seseorang yang memasuki lantai rahasia dengan cara menekan tombol B1 dan B2 sekaligus. J.I lalu melumpuhkan orang tersebut dan berhasil mendapatkan kartu untuk masuk ke lantai rahasia itu. Di sisi lain, Ji Hyuk mendatangi Dong Joon karena rupanya dia yang memerintahkan mengeluarkan obat zip. Hal selanjutnya yang didengar Ji Hyuk benar-benar membuatnya kaget karena ternyata Ji Hyuk sendirilah yang memaksa Dong Joon mengeluarkan obat zip satu tahun lalu. Dong Joon melakukan itu karena ingin mengungkap dalang dibalik kematian teman-teman agennya, sama seperti Ji Hyuk. Di sisi lain, J.I berhasil masuk ke lantai rahasia dan merasa bahwa itu bukan ruangan untuk pasien, melainkan sel untuk mengurung seseorang. Setelah menemukan obat yang dapat dipakai untuk membuat seseorang mati suri, Ji Hyuk menemukan kamar di mana Piyong Il berada. Malam itu, Ji Hyuk berhasil membawa Piyong Il keluar dari ruang isolasinya. Namun sekelompok orang justru menghadang Ji Hyuk. Mereka tampaknya merupakan orang suruhan Mosai yang langsung membawa kabur Piyong Il menggunakan ambulans. Sesampainya di tengah jembatan, mereka menemukan Piyong Il yang terikat di belakang ambulans, kemudian ditembak hingga tewas tepat di hadapan mereka. Ji Hyuk selamat dari ledakan bom yang dilemparkan oleh Mosai. Akibatnya Ji Hyuk tak sadarkan diri, sementara Ji Hyuk berhadapan langsung dengan Mosai. Gadis itu kaget melihat luka bakar di tangan kiri Mosai, seolah ia mengenalinya. Tapi beberapa detik kemudian, Mosai menembaknya. Beruntung Ji Hyuk yang memakai rompi anti peluru tidak mengalami cedera serius. Dia lalu mengatakan tentang kemungkinan bahwa Mosai adalah ayahnya yang telah merubah wajah. Dari kejadian itu, Ji Hyuk yakin Mosai adalah pembunuh Chun Woo dan bukan organisasi Sang Mu Ho. Dua pembunuhan yang dilakukan Mosai bertujuan untuk mengirim pesan pada Sang Mu Ho. Tak lama, Ji Hyuk mengabari jika orang terakhir yang dihubungi Pak Yongju sebelum kecelakaan adalah seseorang dari pihak NIS. Untuk mengetahui siapakah orang itu, Ji Hyuk menelpon nomor tersebut dan mengancamnya agar mau bertemu. Di tempat pertemuan yang sudah ditentukan, Ji Hyuk harus menghadapi orang yang sebelumnya ia hubungi. Saat mengetahui siapa orang yang berada di dalam mobil, Ji Hyuk terkejut. Karena ternyata orang yang dihadapinya itu adalah Pil Ho. Keadaan itu membuat Ji Hyuk makin bingung setelah ia mendapat laporan kalau ada video baru yang diterima Donggyun. Video tersebut berisi pengakuan dirinya bahwa Kim Dong Wook, yaitu salah satu rekannya yang tewas adalah pengkhianat tim. Di tempat lain, In Hwan menemui Ji Hyuk untuk membocorkan fakta kalau selama ini ayahnya dijual ke Korea Utara. Ji Hyuk kemudian mendapatkan nomor proyek terkait penjualan sang ayah berikut kata Sandi untuk membuka filenya dari In Hwan. Ji Hyuk tak bisa menahan diri untuk mencari tahu dan terkejut saat mengetahui orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa ayahnya adalah Ji Hyuk. Ji Hyuk sendiri langsung mendatangi Ji Hyuk untuk meminta penjelasan darinya sambil menodongkan senjata. Tapi Ji Hyuk tak memberi jawaban. Jika memang Ji Hyuk yakin dengan tuduhannya itu, maka dia harusnya sudah menembak tanpa perlu jawaban. Keragu-raguan di dalam diri Ji Hyuk membuatnya tak dapat menarik pelatuk karena ia sadar bisa saja ini rencana In Hwan yang ingin melimpahkan kesalahan pada Ji Hyuk. Di hari selanjutnya, In Hwan memasukkan Ji Hyuk ke dalam timnya. Pusat kenali itu terhubung dengan semua data yang telah dikumpulkan untuk melacak Mosha. Ji Hyuk bersama timnya yang baru berhasil menguntit dan menyadap Jin Suk yang hari itu bertemu Mosha. Niat Jin Suk bertemu untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Mengetahui tentang pertemuan itu, Jin Hyuk bergegas ke lokasi untuk melacak penembak Jitu. Dan tampaknya Mosha akan dijadikan target penembakan. Satu tembakan mengenai pengawal Mosha dan beberapa saat kemudian bom diledakkan yang seketika melukai Jin Suk. Ji Hyuk memanfaatkan keadaan dengan menggali informasi apapun dari Mosha yang ternyata hanya bertujuan menemukan musuh dan menyikirkannya. Dari sana Ji Hyuk semakin gelisah karena Mosha mengaku tahu lebih banyak tentangnya. Tim yang dibentuk In Hwan merasa geram karena Ji Hyuk telah mengacokkan rencana mereka. Sebelumnya ternyata Ji Hyuk sudah punya rencana mengecoh In Hwan untuk mengorek informasi sebanyak mungkin dari timnya. Ji Hyuk yang sudah kembali sadar mengatakan bahwa Mosha dan In Hwan punya rencana besar terkait pembelotan Ri Dong Chul ke Korsel. Oleh karena itu dia memerintahkan Dong Wook mencegah pembelotan itu dengan membunuh Ri Dong Chul. Setelah mengetahui hal ini, Ji Hyuk dan Dong Yun telah sepakat menjadikan In Hwan sebagai target mereka. Ji Hyuk lalu memanfaatkan Yong Tae dalam rencananya. Selain itu Yong Tae juga membeberkan kejahatan In Hwan 10 tahun lalu bahwa dialah orang yang membuat Mosha dibawa ke utara dan bukan Jin Suk. Di tempat lain, In Hwan mengancam Su Yong yang mencoba memperketat sistem keamanan informasi karena itu dapat menyulitkannya mendapatkan berbagai informasi yang dia butuhkan. Di sisi lain, Ji Hyuk berniat mencari Su Yong juga demi mendapatkan akses semua data. Tapi rencananya itu sudah diketahui oleh In Hwan. Dia menjelaskan bahwa para direktur eksekutif sebelumnya memerintahkan In Hwan dan timnya mengganggu pemilu, memanipulasi opini publik, dan memata-matai orang. Lalu mereka menghilang dengan membiarkan In Hwan bersama organisasi tercoreng nama baiknya. Oleh sebab itu, In Hwan melimpahkan kesalahan pada para pensiunanis yang tidak bisa dia lawan. Karena usaha In Hwan meyakinkan Jin Hwan tidak berhasil, maka ia menggunakan cara terakhir, yaitu dengan mengancam akan membunuh Ji Hyuk. Tak ingin kehilangan rekannya lagi, terpaksa Ji Hyuk menuruti In Hwan. Tak lama Pil Ho yang sudah siuman menelponnya, dan percakapan mereka didengar oleh seluruh direktur eksekutif. Kemudian Dong Yun datang menampilkan rekaman video Ji Hyuk yang mengungkapkan bahwa orang yang sebenarnya membunuh kedua rekannya adalah Ji Hyuk sendiri. Fakta ini di luar perkiraan semua orang, terutama bagi Ji Hyuk yang tidak mengingat kejadian itu. Ji Hyuk membuka ingatannya saat peristiwa nahas yang menewaskan dua rekan agennya itu terjadi. Awalnya Ji Hyuk meminta kedua rekannya itu mengintai dari dua tempat berbeda. Tak berapa lama Ji Hyuk kesulitan menghubungi keduanya. Ji Hyuk bergegas menyusul ke hotel, lalu mendapati Dong Wuk di sana bersama jasad Tri Dong Chul. Dong Wuk menegaskan bukan dia pembunuhnya. Bersama rekannya itu Ji Hyuk pun berusaha kabur dari pihak keamanan Korea Utara. Sampai ke tempat persembunyian, Ji Hyuk malah melihat Dong Wuk dan Kyung Chul sudah saling menodongkan senjata. Beberapa saat kemudian Dong Wuk melepaskan tembakan ke arah Kyung Chul hingga menewaskannya. Dong Wuk bersih keras kalau Kyung Chul adalah pengkhianat, dan juga bagian dari orang-orang yang merencanakan kedatangan Tri Dong Chul ke Korsel untuk mengacaukan pemilu. Ketegangan antara Dong Wuk dan Ji Hyuk tak bisa terhindarkan, hingga Dong Wuk melepaskan tembakan ke arah Ji Hyuk dengan maksud menembak Chun Woo yang tiba-tiba muncul dari arah belakang untuk membunuhnya. Tapi Ji Hyuk yang tak menyadari hal itu mengira akan diserang dan melepas tembakan yang menewaskan Dong Wuk. Pada akhirnya, keraguan di antara mereka telah menghancurkan semua. Ji Hyuk memutuskan menghilang, tapi mata-mata atau pengkhianat di organisasi masih ada. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mengungkap dan membunuh si pengkhianat. Ji Hyuk yang meluapkan emosi dalam dirinya hampir saja membunuh Inwan sebelum Ji Hyuk mencegahnya. Ji Hyuk ditangkap dan ditahan di ruangan khusus, sedangkan Ji Hyuk dibebaskan. Ji Hyuk menemui Ji Hyuk untuk mengatakan kalau dia masih percaya padanya. Ji Hyuk dan rekan agen yang tewas sesungguhnya adalah korban dari permainan atasan yang berkhianat. Pil Ho menemui Ji Hyuk dan mengaku menyesal telah bekerja sama dengan Inwan untuk menjatuhkan Jin Suk, bahkan sampai mengorbankan nyawa Su Yeon. Dia lalu mengajak Ji Hyuk menghancurkan Inwan bersama. Hari itu Ji Hyuk, Ji Hyuk, Dong Jun, dan Pil Ho membicarakan strategi menghancurkan Inwan. Mereka menemukan kasus peretasan mobil yang menewaskan beberapa orang penting, salah satunya anggota majelis. Hal tersebut akan jadi kelemahan karena selama ini mereka berbisnis data pribadi, tapi Inwan mencegah undang-undang tersebut lolos. Ji Hyuk dan Pil Ho menemui Su Yong dan memintanya membeberkan bukti korupsi Inwan. Awalnya Su Yong menolak, tapi setelah mendengar penyadapan Inwan yang merencanakan pembunuhannya, Su Yong jadi berubah pikiran. Akhirnya Inwan pun ditangkap, tapi masih menolak untuk bicara. Ji Hyuk meminta Ji Hyuk menyelidiki salah satu orang terdekat Inwan yaitu Jin Yong. Sementara Ji Hyuk pergi menemui Inwan dan menemukan fakta lain tentang insiden yang menyebabkan terbunuhnya Ri Dong Chul. Menurut keterangan Inwan, dalang dibalik kematian Ri Dong Chul adalah Mosa. Dia punya motif terselubung dan memang sengaja melakukan itu untuk menjebak agenis. Jika ada seorang agenis tertangkap basah di TKP pembunuhan Ri Dong Chul, yang merupakan pejabat tinggi Korea Utara di tengah Tiongkok, itu akan menimbulkan skandal diplomatik yang besar. Mosa sangat berambisi menjatuhkan seluruh organisasi NIS. Saat akan menuruni lift, Ji Hyuk berpapasan dengan Jin Yong yang merupakan orang terdekat Inwan. Tapi menurut Ji Hyuk, saat ini ia sedang mengikuti Jin Yong menuju bandara. Dari situ Ji Hyuk sadar kalau orang yang berpapasan dengannya tadi bukan Jin Yong yang asli. Tak disangka orang yang menyamar sebagai Jin Yong adalah Mosa yang berniat membunuh Inwan. Namun ketika Ji Hyuk kembali ke ruang tahanan, ia menemukan Inwan telah digantung. Beruntung Ji Hyuk masih sempat menyelamatkan Inwan dari kematian. Sekarang Ji Hyuk mulai menyadari bahwa potongan terakhir dari teka-tekinya ada pada Mosa. Jin Suk yang merasa bertanggung jawab membentuk tim khusus untuk menangkap Mosa yang didalamnya termasuk Ji Hyuk dan Ji. Ji Hyuk meminta Ji keluar dari tim karena khawatir. Tapi Ji bersikeras siap membantu menghentikan Mosa sekalipun jika benar dia ayahnya. Keduanya mulai bergerak dan menemukan lokasi yang diduga tempat persembunyian Mosa. Jin Suk mengerahkan timnya termasuk tim SWAT untuk melakukan penyergapan ke lokasi tersebut. Adu tembak tak bisa dihindarkan dari kedua kelompok itu. Ji Hyuk yang sudah berhadapan dengan Mosa tak menyadari ada bom yang siap diledakkan. Akibat ledakan itu timnya memonitor kehilangan kontak. Disebabkan bukan cuma satu bom yang diledakkan, tapi ada bom elektromagnetik atau IMP yang telah menghancurkan seluruh perangkat elektronik mereka. Ji bergegas keluar menyusul Ji Hyuk dan mendapati Mosa sudah dalam posisi siap menembak Ji Hyuk. Ji akhirnya melepaskan tembakan pada Mosa. Namun, Mosa berhasil melarikan diri. Dari hasil penyelidikan, kemungkinan rencana Mosa selanjutnya adalah mengincar Jin Suk saat hari peringatan pertempuran hanceng di pemakaman nasional Seoul. Pada acara itu, Jin Suk memberikan pidato sebagai perwakilan keluarga korban. Tapi di balik itu, Jin Suk punya tujuan lain. Ia bersedia menjadi umpan untuk menangkap Mosa, yang diduga akan menargetkan para pejabat militer dan agen yang menjadi tamu di acara itu. Sementara Ji mengetahui kalau ayahnya alias Mosa mengalami gangguan kejiwaan akibat trauma yang membuatnya kehilangan jati diri. Namun Ji Hyuk meyakinkan bahwa Ji bisa jadi satu-satunya orang yang dapat menyadarkan ayahnya kembali. Saat hari upacara peringatan kematian dimulai, Ji Hyuk menemukan satu orang mencurigakan dan tanpa ragu langsung melumpuhkan si penyusup. Rupanya di tubuh pria itu sudah dilengkapi dengan bom waktu. Di tempat berbeda, Ye juga menemukan bom IMP dalam sebuah truk yang dia curigai. Lagi-lagi Ji Hyuk kembali dikelabui Mosa, kalau bom itu hanyalah tipuan. Sementara itu bom IMP yang ditemukan Ye telah melumpuhkan semua sistem komunikasi dan perangkat elektronik di sekitar area gedung. Ye mengetahui kalau Mosa menuju pusat data bank Hanmin untuk menghapus semua data keuangan dari bank terbesar di Korea itu. Melalui video, Mosa memberi pilihan kepada pihak NIS untuk memilih antara menyelamatkan data bank atau menyelamatkan 33 pegawai yang dia Sandra. Mosa memberi waktu 3 jam sebelum para Sandra tewas dibunuhnya. Mosa sengaja memilih skenario ini demi menunjukkan kondisi dirinya di masa lalu bahwa dia ingin semua orang tahu bagaimana sikap buruk negara ini terhadap warganya. Diketahui Bang Hanmin memegang seperempat keuangan negara Korea. Jika data itu sampai musnah, orang yang bunuh diri akibat kekacauan yang terjadi bisa melebihi jumlah Sandra. NIS harus mementingkan mayoritas walau terpaksa membuat keputusan di luar etika dan moral. Pemerintah mendesak NIS untuk segera menemukan bom IMP sebelum prajurit militer diterjunkan ke sana. Ji Hyuk bersama Ji Hyuk berhasil menyusup masuk ke dalam lantai basement bank dan menemukan letak bom IMP. Setelah diperiksa, Ji Hyuk meyakini kalau bom itu kosong dan lagi-lagi cuma tipuan. Dari sini Ji Hyuk menyadari kalau Mosa pada akhirnya akan tetap membunuh para Sandra. Ini artinya mereka cuma punya satu pilihan dan Pil Ho meminta Jin Suk segera mengubah rencana dengan fokus terhadap Sandra. Untuk mengetahui di mana para Sandra disekap sekaligus memancing Mosa keluar Ji memutar lagu kesukaan ayahnya yang diperdengarkan ke tiap lantai melalui ruang siaran di gedung tersebut. Usaha Ji memancing Mosa berhasil. Sambil membawa detonator yang siap meledakkan para Sandra Mosa meminta Ji Hyuk menemuinya di atas gedung. Mereka akhirnya bertemu di atap gedung dan Ji Hyuk tidak berdaya menghadapinya dikarenakan Mosa lebih dulu menembak kakinya. Saat negosiasi gagal dan detonator siap ditekan, Mosa melihat Ji bersama para Sandra lainnya melalui monitor raksasa di atas gedung. Ternyata sebelumnya, Ji sudah punya rencana yang dapat mempengaruhi sang ayah yaitu dengan berbaur bersama para Sandra. Ji ingin percaya bahwa sosok ayahnya masih ada di dalam diri Mosa. Melihat kesempatan yang ada, Ji Hyuk segera melumpuhkan Mosa kemudian merebut detonator dari tangannya. Tapi Mosa justru bilang, kalau sejak awal tidak ada detonator dan mereka memasang bom dengan pengatur waktu agar bom itu meledak otomatis dalam waktu 3 jam. Jadi alat yang sekarang dipegang Ji Hyuk sebenarnya bukan detonator, melainkan hanya alat itulah yang dapat menghentikan timer pada bom. Perkataan Mosa membuat Ji Hyuk bimbang apakah yang diucapkannya itu dapat dipercaya ataukah kebohongan. Jika dia salah mengambil keputusan, maka seluruh Sandra termasuk Ji Hyuk akan tewas. Direktur Nis yang ikut memonitor dari ruang kendali meminta penembak melumpuhkan Ji Hyuk yang sudah memegang detonator. Dalam waktu singkat, Ji Hyuk memilih percaya pada Mosa yang tidak mungkin mengorbankan putrinya sendiri sehingga ia mempertaruhkan segalanya untuk menekan tombol tersebut. Bersamaan dengan tembakan sniper, keputusan yang diambil Ji Hyuk benar dan dia berhasil menghentikan bom. Ji Hyuk yang sudah terluka meminta Jai segera menemui ayahnya sebelum terlambat. Selama ini Mosa menggunakan identitas rekannya yang telah tewas karena berkorban nyawa untuknya. Terpuruk dalam rasa bersalah membuat ayah Jai kehilangan kenangan masa lalunya seolah dia adalah rekannya itu. Pertemuan dengan putrinya lagi membuat kenangan itu kembali dalam ingatan Mosa. Pada akhirnya Mosa mengembuskan nafas terakhir tepat di hadapan Ji Hyuk. Sementara di tempat lain, Ji Hyuk melakukan siaran langsung untuk membeberkan semua kebusukan organisasi sang muhu yang menggunakan kekuatan organisasi untuk mencampuri politik dan menggunakan badan intelijen nasional atau NIS sebagai alat, termasuk dirinya. Menurut Ji Hyuk, pengorbanan para anggota NIS yang tewas dan diwakilkan bintang tanpa nama sampai kapanpun tidak boleh dilupakan. Ji Hyuk juga sudah mengirimkan data ke anggotaan sang muhu beserta bukti kejahatan yang sudah mereka lakukan. Kunci enkripsi untuk membuka berkas itu yang sebelumnya ada di tangan Su Yong kini sudah dalam genggaman Ji Hyuk. Selesai menyebutkan kata sandinya seketika Ji Hyuk tak sadarkan diri. 5 tahun pun berlalu sejak peristiwa itu. Kini J.I. telah dipromosikan naik jabatan. Sementara itu, Pil Ho mendekam di penjara untuk menebus segala kesalahannya. Kemudian Ji Hyuk, ia baru saja dibebaskan dari tahanan. Saat pulang ke apartemen, sudah ada foto J.I. bersama rekan steamnya dulu. Bahkan ada beberapa surat yang ditulis J.I. khusus buat Ji Hyuk. Di sisi lain, J.I. yang sempat ragu akhirnya memberanikan diri yang menghubungi Ji Hyuk lebih dulu. Ia mengira telponnya itu tidak akan dijawab. Tapi perkiraannya itu salah karena Ji Hyuk menjawab telponnya dan tidak melupakan J.I. Surat yang dikirimkan J.I. berisi bagaimana ungkapan perasaannya. J.I. mengira waktu akan mengaburkan semua kenangannya, tapi ternyata tidak. Makin hari, ingatannya justru semakin tajam dan masa lalunya pun terasa lebih jelas. Semua itu membuat J.I. menyadari tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sebagai seorang agen sejati, Ji Hyuk telah bertekad meneruskan perjuangan rekan-rekannya yang telah tiada. Bukan cuma untuk mereka, negara, atau rakyat, tapi juga untuk diri Ji Hyuk sendiri. Cerita pun berakhir. Manusia itu sulit ditebak. Kamu bisa tahu semuanya kecuali pikiran manusia. Dan hati manusia juga tidaklah tetap. Konon jika terlalu lama berada dalam kegelapan, kamu akan lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum lupa siapa dirimu, lebih baik kamu segera berhenti. Tidak perlu saling menghasiani, karena pada akhirnya, sesama penjahat akan berakhir di neraka yang sama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.